Aska, selama mendirikan Sadap, GIF ini pasti ada dong cerita-cerita yang menarik, berkesan, gak terlupakan. Ada yang bisa di-share gak? Ada, ternyata menariknya ketika di GIF itu yang banyak mencari justru campaign yang sosialnya. Jadi kita sempat campaign untuk ayo kita bantu yang Bang Jack tadi dengan kata kunci, bantu Bang Jack. Dan itu muncul paling atas, waktu kita coba untuk campaign tentang apa kabar Garut, muncul paling atas. Jadi ternyata memang orang pakai GIF dengan mereka sadar, mereka ingin membantu gitu. Terus yang menarik lagi mungkin saking antusiasnya, sampai ada nelfonku sampai jam 11 malam, jam 12, banyak gimana cara masang aplikasinya, kayak gitu-gitu. Jadi ya ternyata antusiasnya tinggi banget, banyak orang Indonesia yang baik ternyata. Banyak orang Indonesia yang baik dan ingin mendonasikan sumbangan, tapi kadang-kadang tidak tahu ya kemana harus disalurkan, begitu ya. Oke, nah karena tadi Aska bilang ada yang menelfon jam 11 malam untuk menggunakan aplikasinya, ini coba boleh diceritain sedikit, menggunakan aplikasinya bagaimana nih? Ya, saat ini itu aplikasinya masih ada di Android, jadi bisa di-download lewat Playstore, ketika aja GEFV itu muncul akan ada GIF. Kebetulan kita saat ini baru di bulan November, tanggal 8 November kemarin launching apps, dan sudah ada sekitar 23 ribu yang di-download. Jadi lumayan sih. Penggunaannya gampang, tinggal download, buka, selesai, bisa langsung searching-searching, dan buka website lain. Aska, ini kan startup masih baru, Aska dan teman-teman juga masih. Terus mengembangkan ke depan, kira-kira apa yang mau dikembangkan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, kita pengen ngembangin fitur sign-in, jadi biarkan selama ini kalkulator donasinya masih beda device, beda angka ya. Kita pengen biar user itu bisa nge-track donasi yang mereka sudah kumpulkan berapa, di setiap device, kapanpun. Jadi kita akan coba ada fitur login. Dan karena database kita masih kurang, jadi kita akan coba launching fitur index submission, jadi orang bisa submit website, URL mereka. Jadi biar memperkaya database kita, mereka juga website-nya akan terpublikasi di GIF. Jadi one stop. Iya. Oke, nah ini mengerjakan teman-teman di GIF sendiri, teman-teman IT. Teman-teman GIF juga dibantu sama teman-teman yang lain, yang memang banyak banget yang sampai dari relawan di NTB itu minta untuk jadi pengembangan GIF, kayak gitu. Oh, itu relawan? Iya, ada yang relawan juga. Minta diri untuk membantu GIF. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian sejauh ini, apa sebetulnya tantangan, kalau tidak dikatakan kendala yang dihadapi oleh ASKA dan teman-teman? Pastinya pertama investment, karena bangun search engine itu nggak murah, gitu. Dan investor di, banyak sekali investor yang lebih ke arah returning, sedangkan kita bawa isu sosial, jadi kita masih nyari ke situ. Dan yang kedua, pastinya dukungan pemerintah sih masih kurang di kita. Kita belum ada dukungan pemerintah secara ofisial, gitu. Secara ofisial. Tapi secara tidak resmi, apakah sudah ada? Kita lagi mulai untuk berkoordinasi, sih. Kalau misalnya kita berkaca sama search engine lain di luar, mereka bisa menang melawan yang di luar lokal itu, itu karena dukungan pemerintah. Dan kita berharap sih dukungan pemerintah ini bisa untuk ke GIF juga, gitu. Dukungan secara spesifik seperti apa sih yang dibutuhkan GIF? Sebenarnya banyak hal, sih. Pertama, regulasi pastinya. Selain itu juga lebih ke arah ajakan untuk menggunakan GIF secara ofisial, gitu. Karena kayak di beberapa negara itu diwajibkan untuk di institusi pemerintah, institusi pendidikan, dan itu lewat pemerintah yang mengatur regulasinya, gitu. Dan pemerintah juga bisa memfasilitasi untuk pengembangannya, gitu. Jadi, pemerintah bisa bikin bangun tim-tangnya di bantu kita. Oke. Mudah-mudahan didengar ini, ya. Iya, mungkin. Aska, selama mendirikan startup dan menjalankan GIF ini, apa pelajaran terbesar yang Aska dapatkan? Aku, pelajaran terbesar adalah, aku banyak di, apa ya, ah, ngapain sih bangun search engine, kan udah ada yang besar, kayak gila aja, kayak gitu. Apalagi, apalagi saingannya raksasa-raksasa, ya. Iya, betul. Aku banyak di, ya, dikucilkan, aku kan diremehkan dengan salah ide ini, gitu. Tapi, aku orangnya ngeyel, ya. Maksudnya, kalau misalnya gak dicoba, kenapa enggak? Apalagi ini niatnya memang untuk kebaikan, dan kalau misalnya lo lihat data, orang Indonesia tuh baik, giving ratenya tuh tinggi, gitu. Jadi, aku pengen coba, dan ternyata hasilnya seperti ini, jadi, ya, bagus, gitu. Ternyata, antusiasmennya tinggi dari masyarakat, dan berarti, ya, ke depannya aku akan selalu, apa ya, membelajar, kalau, kalau sesuatu, ya, aku harus coba dulu, baru bisa bilang, kalau ini tuh gak bisa, kalau ini tuh bisa, sih. Itu yang pelajaran itu utamanya, sih. Oke. Nah, selain gift, Aska punya mimpi lain? Sebenarnya mimpinya yang tadi, gift ini, gak akan cuma jadi search engine, tapi perusahaan internet. Jadi, aku pengen memang, bahkan akan banyak, makin banyak produk-produk lokal yang dia punya misi sosial. Jadi, ayo kita bangun untuk menyelesaikan masalah sosial lewat teknologi inovasi. Dan nanti gift ini akan jadi besar yang dimana akan ada subproduknya, gitu. Oke. Nah, ini untuk anak-anak muda, khususnya perempuan, seperti Aska, begitu, kalau ingin atau tertarik membuat startup atau apa namanya, search engine, search engine, misalnya dalam, secara khusus, gitu. Apa masukan Aska buat teman-teman? Mungkin karena banyak stigma kalau perempuan itu agak di, ya, gak bisa lah atau gimana, gitu. Gak ngerti IT, gak ngerti IT. Menurutku itu, sekarang bukan hambatan lagi, karena teknologi inovasi, pembelajarannya ada dimanapun. Dan bahkan ada istilah kalau coding itu akan jadi bahasa kedua kita nanti ke depannya. Jadi, itu adalah wajib untuk kita pelajarin, gitu. Dan termasuk perempuan, gitu. Dan perempuan itu punya kekuatan sendiri, dan aku merasa sendiri kalau misalnya ketika memanajemen sesuatu, ada bedanya sama ketika dengan laki-laki, gitu. Dan itu harus jadi kekuatan kita. Apa itu bedanya? Ada membawa emotional feeling itu, jadi sebenarnya, apalagi untuk sosial, ya. Ada emotion feeling dan lain-lain untuk bikin konten. Itu emosi itu penting banget, gitu. Dan gimana caranya kita bisa berpikir lebih dari satu ketika bersamaan. Itu wanita kan lebih, eh perempuan kan lebih bagus ya di hal itu untuk multitasking. Nah, jadi itu sebenarnya kekuatan sendiri, sih. Nah, pokoknya pesan moralnya Coba dulu aja, ya. Coba dulu saja, gitu ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, kalau kata pepatah lama, ya. Oke. Aska, terima kasih, nih, telah berbincang, berbagi inspirasi buat teman-teman muda di luar sana. Cuma pesan saya, jangan lupa, selesaikan skripsinya, ya. Iya, sih, Mbak. Sekaligus, semoga lancar, ya. Iya, amin. Gifnya dan berkembang terus di masa depan. Ya, pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Female Zone kali ini. Saya Rika Amru pamit. Dan kita jumpa lagi di Female Zone episode mendatang dengan tokoh inspirasi menarik lainnya. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.